Memirsa sebuah video viral menampilkan seorang warga menyuntikan vaksin COVID-19 sendiri tanpa APD lengkap di Bekasi, Jawa Barat. Menurut saksi mata, warga yang mengaku tenaga kesehatan tersebut menyerobot antrian dan menyuntikan vaksin mandiri. Sebuah video viral menampilkan seorang perempuan menyuntikan vaksin kepada orang lain di Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat dan tersebar di berbagai platform media sosial. Tanpa bantuan vaksinator yang bertugas dan tanpa alat pelindung diri, perempuan ini disebut menyerobot antrian dan langsung menyuntikan sendiri vaksin COVID-19. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 24 Agustus lalu saat pelaksanaan vaksinasi tahap kedua digelar Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Puskesmas Jati Bening Baru. Pelaku yang mengakui dirinya seorang tenaga kesehatan meminta maaf atas peristiwa ini. Ia mengaku anaknya sudah melewati proses screening dan tidak memotong antrian. Putri saya ini memang histeris pada saat penyuntikan. Memang dia sangat takut dengan jarum suntik. Jadi sudah dibujuk oleh nakas yang sedang berdinas. Lari lagi, lari lagi sampai ketiga kalinya. Akhirnya, saya sebagai seorang ibu yang narik keibuan, saya dudukin paksa dan langsung saya suntikan. Karena spontan, secara spontan itu. Karena saya melihat hal itu sangat mengganggu pelaksanaan vaksin yang lain. Lurah Jati Bening membenarkan bahwa video viral berlokasi di halaman kantor Kelurahan Jati Bening Baru. Ia mengatakan bahwa ibu yang menyuntikan vaksin berprofesi sebagai dokter, yang pernah diminta membantu program vaksinasi di Jati Bening. Ibu ini seorang dokter. Dia ada klinik dokter Laung. Dokter Laung di R4, di R4, di R4. Nah, kebetulan dokter Laung ini sangat membantu kita. Untuk program vaksinasi massal, dia mengerahkan tenaga nakasnya untuk membantu vaksin yang ada di Kelurahan Jati Bening Baru. Tanpa mengenakan APD, Yuni meyakini bahwa yang dilakukannya sudah standar operasional prosedur atau SOP dalam menyuntikan vaksin COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, INews melaporkan.